Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banduat Warga pekapuran laut mengikuti lomba Maharagu Sungai digelar pemerintah kota Banjarmasin Hasilnya batang jamban pun perlahan berubah menjadi tempat spot foto cukup menarik Intro Inilah jalan pekapuran B Laut kecamatan Banjarmasin Tengah Minggu 28 Agustus lalu warga di kawasan ini ikut lomba Maharagu Sungai tahun 2022 Lewat berbagai kreatifitas dilakukan bersama warga masyarakat setempat Lingkungan menuju sungai ini pun terlihat rapi berkat penghijauan dan sentuhan lukisan Hasilnya jamban yang semula berada di RT19 ikut dihilangkan Berubah menjadi spot foto cukup menarik sekaligus bisa menjadi tempat santai romantis Himbauan supaya tidak membuang sampah di sungai Sampah yang tidak bisa hancur gitu Supaya bisa lebih di tempatnya, dibuang di tempatnya, jangan di sungai Kebiasaan kan dilarutkan begitu saja, jadi kita himbau itu yang lebih penting Kawasan ini pun terlihat bersih Berkat dipasangnya pembatas di setiap sisi, sedangkan aliran air nampak tanpa sampah Yang bisa menjadi penilaian penting dalam perlombaan Harapannya berharap sih juara satu ya, cuman kita menunggu dari yang dewahnya aja lagi Melihat situasinya kan, lihat dari situ bisa, mudah-mudahan harapan kami ya itu jadi juara Inovasi warga pekapuran laut ini terus diapresiasi Jambat Banjarmasin Tengah yang mengharapkan bisa diikuti masyarakat luas lainnya Agar bersama-sama bisa memelihara kebersihan sungai Hal yang unik ya, yang baru di pekapuran laut ini Mereka sudah merubah dulu jamban, terapung Sekarang menjadi tempat kafe atau tempat duduk orang santai-santai foto-foto Nah ini merupakan suatu inovasi yang baru dan kedepannya Di seluruh sungai di pekapuran laut ini akan dirubah mindsetnya seperti ini Rencangannya sungai di pekapuran laut ini akan terus dikembangkan pembenahannya Termasuk menjadikan tempat lintasan klotok perpustakaan Bahkan kawasan berjualan bagi para pedagang pasar terapu Tak hanya DRT19, pembenahan sungai juga dilakukan DRT lainnya Termasuk lewat pemanfaatan barang bekas Agar kawasan pinggiran bisa tampil lebih asri Apalagi salah satu titik batang sungai ini dekat dengan pusat kesehatan masyarakat Supaya bisa mengertikan istilahnya yang sekarang kesehatan Dan lagi di depan ini ada poskesmas Pak Jadi kadang-kadang poskesmas bisa seminggu itu memberikan penyuluhan juga Pak Bahkan komunitas Maharaju Sungai turut tampil atraktif Yang sekaligus melakukan kampanye kebersihan sungai Agar bisa diikuti warga lainnya Ini kami dari komunitas pekapuran laut Insya Allah untuk ke depannya jamban-jamban ini mudah-mudahan bisa dihilangkan Dan nanti diganti dengan sepiting-sepiting yang ada di luar nanti Dilihat dari kejauhan sungai di pekapuran laut B ini Sudah tampak bersih sehingga sayang jika dikotori lagi Untuk itu kepedulian bersama sangat diperlukan Agar nantinya bisa terus diadakan pemenahan Guna dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus berikutnya Lomba Maharaju Sungai ini merupakan rangkaian Dari peringatan hari jadi kota Banjarmasin Yang pemenangnya akan diumumkan September nanti Makhpur Bancar